Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bonus tambahan Bagi KPM PKH dan BPNT Yang telah ditetapkan sebagai penerima pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan oleh pemerintah Perlu diketahui bersama BLT Mitigasi Resiko Pangan Ini adalah sebuah program Bantuan sosial dari pemerintah Untuk mengurangi inflasi pangan Program bantuan ini Ditujukan kepada sekitar ada 18,8 juta kurang lebihnya Keluarga penerima manfaat di Indonesia Dan akan memiliki Bantuan alokasi total dana Sebesar Rp600.000 Untuk per KPM Namun baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Ini mengungkapkan Jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Atau BLT MRP Sebesar Rp600.000 Informasi jadwal pencairan BLT MRP Rp600.000 Ini telah disampaikan Air Langga Hartarto Saat memberikan Keterangan Di sidang perselisihan Hasil pemilihan umum Atau PHPU Yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Atau MK Beberapa waktu yang lalu Air Langga Hartarto Ini juga mengatakan Pencairan BLT MRP Rp600.000 Ini ditarjetkan Terjadi akan disalurkan Pada semester 1 Tahun 2024 Di tahun 2024 Terdapat BLT Mitigasi Risiko Pangan Yang ditarjetkan Terrealisasikan Di semester 1 Tahun 2024 Kata Air Langga Hartarto Pada keterangannya Di Mahkamah Konstitusi Beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Partai Golkar Itu tidak memberikan Jadwal atau tanggal pasti Mengenai pencairan BLT MRP Rp600.000 Hanya saja Air Langga merevisi Durasi atau periode BLT MRP Rp600.000 Sebelumnya ia mengatakan Durasi BLT MRP Rp600.000 Adalah Januari Februari dan Maret Tahun 2024 Kini Durasi atau periode BLT MRP Rp600.000 Menjadi Untuk periode Bulan April Mei dan Juni Tahun 2024 Dan disini artinya Bisa disimpulkan Proses pencairannya Dirubah Periodenya Atau disimpulkan Diundur Nah Merujuk pada Pernyataan Air Langga Di atas Yang sudah disampaikan Maka Jadwal pencairan BLT MRP Rp600.000 2024 Secepat-cepatnya Ini akan Disalurkan Adalah Di bulan April Hingga Paling lama Di bulan Juni Tahun 2024 Proses pencairannya Lebih lanjut Air Langga Mengatakan BLT MRP Rp600.000 Ini akan Menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat KPM Se-Indonesia Penerima BLT MRP Rp600.000 Ini adalah Penerima Kartu Sembako Atau BPNT Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Atau DTKS Kementerian Sosial Setiap KPM Akan Mendapatkan Bantuan Berupa Uang Tunai Sebesar Rp200.000 Per bulan Namun Untuk Efektivitas Penyaluran BLT MRP Ini akan Disalurkan Sekaligus Untuk 3 bulan Sehingga Total BLT MRP Akan Diterima Rp600.000 Dan Berikut Ada Hasil Cek Saldo Pencairan BLT MRP Rp600.000 Saldonya Masih Kosong Masih Nol Belum Ada Tanda Tanda Pencairan Para KPM Yang Masih Menunggu Harap Bisa Bersabar Bantuan Pasti Akan Cair Nanti Akan Indah Pada Waktunya Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainya